Percepatan vaksinasi booster di berbagai daerah terus digencarkan. Di Majenek, Sulawesi Barat, puluhan warga binaan dan petugas rutan ikut vaksinasi COVID-19. Bahkan para pengunjung di rutan ini juga diwajibkan telah divaksinasi booster. Rumah tahanan kelas 2B Majenek, Sulawesi Barat melaksanakan vaksinasi bagi warga binaan dan pegawai. Vaksinasi ini dilakukan agar semua warga binaan dan petugas rutan telah divaksin agar aman dari COVID-19. Serbuan vaksinasi ini dilakukan menjelang Ramadan agar semua warga binaan rutan kelas 2B Majenek telah divaksin booster. Bahkan pegawai yang izin untuk mudik di hari lebaran nanti diberikan dengan syarat sudah divaksin ketiga atau booster. Kepala rutan kelas 2B Majenek Mansur mengatakan, dari 128 warga binaan, 75 persen diantaranya telah divaksin 1 dan 2 termasuk vaksinasi booster. Terima kasih, pertama ucapan terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada pertama Binda Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Puskesmas Bapak Gait termasuk Bapak Kapolusik atas kegiatan vaksin booster yang dilaksanakan di rutan Majenek pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa rutan Majenek itu warga binaannya yang sudah diboster itu sekitar 75 persen. Ini hari sekitar 25 persen, sekitar 20 orang warga binaan untuk booster dan 5 orang untuk vaksin kedua. Nah khusus untuk pegawai masih ada 21 orang untuk poster. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa dilaksanakan. Sementara itu, rutan kelas 2B Majenek juga mewajibkan seluruh keluarga-warga binaan yang berkunjung diwajibkan telah vaksin booster. Hal ini bertujuan guna mencegah penularan COVID-19 dari dalam dan luar rutan. Dari Majenek, Ali Mukhtar, Ainyus, melaporkan.